Nah sahabat sekalian, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari 5 aspek tadi yang bisa membantu anda untuk memulai sebuah channel youtube sampai kepada anda bisa mempublis sebuah video yang menandakan bahwa anda telah mulai menjadi seorang youtuber Halo book lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan dan hari ini saya akan mereview sebuah buku keren untuk anda semuanya terutama anda para milenials dan juga yang bukan milenials ketika anda punya cita-cita atau imajinasi untuk menjadi seorang youtuber sahabat sekalian, pekerjaan menjadi youtuber ini sepertinya menjadi salah satu pekerjaan yang banyak didambahkan oleh anak-anak muda saat ini bahkan termasuk juga anak-anak karena mereka hidup dalam dunia yang menjadikan youtube sebagai salah satu pengganti televisi yang selama ini di generasi kita banyak gunakan nah sahabat sekalian hari ini saya akan mereview sebuah buku yaitu bagaimana menjadi youtuber yuk jadi youtuber karya Jeff Verley, Helian to Soundfree saya panggil saja Jeff dan sahabat sekalian buku ini sebenarnya buku yang simple tetapi menurut saya mampu untuk memberikan sebuah tips yang runut dan juga cukup komprehensif bagaimana menjadi seorang youtuber paling tidak bagaimana anda memulai menjadi seorang youtuber dan kemudian anda bisa mengembangkannya sesuai dengan minat anda atau keinginan anda nah sahabat sekalian di dalam buku ini Jeff memperkenalkan sebenarnya hanya lima saja langkah yang harus anda lalui atau anda ambil untuk menjadi seorang youtuber yang pertama adalah ini yang paling inti yaitu menemukan ide karena ide inilah yang akan menciptakan konten dan inilah yang menjadi inti dari youtube sahabat sekalian dari sisi teknologi telah disediakan oleh youtube berbagai teknologinya termasuk sebenarnya tutorialnya sehingga anda tinggal mengikuti tetapi yang mahal atau yang membuat diferensiasi adalah idenya karena ini akan menjadi konten dari apa yang akan anda tampilkan di youtube langkah yang kedua sahabat sekalian adalah tutorial bagaimana cara membuat channel dan ini tentu saja langkah yang sangat praktis sebenarnya anda juga bisa memulai sendiri dengan melihat di tayangan-tayangan youtube yang banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat channel yang ketiga adalah tutorial membuat video dan di buku ini Jeff memberikan beberapa contoh aplikasi atau software yang bisa anda gunakan untuk membuat video yang baik sebagai awal dari keinginan anda untuk membuat channel di youtube dan yang keempat adalah setelah anda memiliki channel anda sudah punya konten anda perlu untuk melakukan promosi dan itulah yang dijelaskan oleh Jeff di dalam buku ini bagaimana anda memaksimalkan channel yang telah anda miliki dan itu juga yang akan dibahas di bagian kelimanya yaitu bagaimana anda mengembangkannya nah sahabat sekalian saya ingin secara sederhana menjelaskan beberapa poin penting di dalam buku ini sehingga anda bisa betul-betul memulai menjadi seorang youtuber paling tidak sampai pada anda memiliki channel youtube yang telah memiliki konten yang berhasil anda upload nah sahabat sekalian saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari 5 aspek tadi yang bisa membantu anda untuk memulai sebuah channel youtube sampai kepada anda bisa mempublis sebuah video yang menandakan bahwa anda telah mulai menjadi seorang youtuber yang pertama sahabat sekalian tentang ide anda bisa menggunakan banyak cara untuk menemukan ide anda yang different yang berbeda yang memiliki kekhasan anda sendiri dan beberapa contoh yang diberikan oleh Jeff di dalam buku ini adalah yang pertama hobi anda ketika anda membuat konten dari hobi anda anda akan menjadikan youtube ini sebagai sebuah cara mengekspresikan kesenangan yang anda lakukan dalam melakukan hobi dan itu akan memberikan benefit bagi viewers anda karena anda betul-betul melakukan sesuatu yang anda sukai dan kemudian bisa memberikan solusi tips-tips melalui video-video anda terhadap orang yang memiliki hobi yang sama dengan anda yang kedua anda bisa menggunakan beberapa teknologi tentu saja terutama software misalnya bagaimana anda bisa menemukan melalui google trend apa konten-konten yang lagi populer di youtube dan kemudian anda bisa membuatnya tentu saja ketika itu sesuatu yang betul-betul anda bisa lakukan atau memang anda export di bidang itu ini akan menciptakan sesuatu yang berbeda kemudian sahabat sekalian banyak orang yang kebingungan ketika ingin memulai channel tentang editing makanya salah satu yang dijelaskan oleh Jeff dalam buku ini adalah anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia yang mudah untuk anda gunakan dan di dalam buku ini Jeff mencontohkan penggunaan salah satu aplikasi yaitu active presenter karena dengan menggunakan aplikasi ini anda bisa melakukan perekaman melalui screen ketika itu modelnya tutorial misalnya dan ini anda bisa lihat pada channel-channel yang berbicara tentang tutorial aplikasi tertentu atau untuk menampilkan slideshow dari sebuah ide-ide yang kemudian diisi dengan konten suara dan aplikasi active presenter ini menurut Jeff adalah aplikasi yang sederhana user-friendly dan anda bisa coba untuk anda gunakan sebagai youtuber pemula nah sahabat sekalian jadi di dalam buku ini Jeff akan membantu anda bagaimana memulainya mulai dari menginstallnya kemudian bagaimana menggunakan tools-tools basicnya sampai kemudian anda bisa menghasilkan video yang berkualitas nah yang kedua sahabat sekalian dalam konten untuk membuat video Jeff juga memberikan beberapa tips-tips yang sangat membantu terutama bagaimana anda mengambil gambar-gambar dan bagaimana anda membuat storytelling terhadap video yang akan anda ambil sehingga nanti apa yang akan anda tampilkan setelah editing akan menjadi sebuah video berkualitas karena bagi Jeff kualitas adalah nomor satu dan kuantitas itu adalah nomor kesekian artinya bagi Jeff lebih baik anda memiliki satu video tapi ditonton oleh satu juta viewer dibandingkan anda memiliki 100 video tetapi hanya menghasilkan viewer yang sangat sedikit sekali dan ini akan membuat anda ketika memiliki kualitas video yang bagus akan membuat portfolio anda di dalam YouTube ini lebih cenderung untuk mendatangkan viewer yang lebih banyak lagi ketimbang ketika anda terus menerus mengisi dengan konten tapi ini sesuatu yang tidak menarik bagi viewers nah sahabat sekalian yang lain dan cukup penting dalam buku ini adalah bagaimana anda memaksimalkan berbagai unsur yang ada di dalam YouTube itu sehingga video anda menjadi menarik bagi orang lain misalnya bagaimana anda membuat thumbnail bagaimana anda menggunakan kata-kata judul-judul yang sakti dan bagaimana anda bisa mempromosikan channel anda itu kepada sebanyak mungkin orang sahabat sekalian apa yang ditulis oleh Jeff dalam buku ini adalah sebuah tutorial atau panduan yang sudah terbukti karena dia sudah melakukan itu dan menurut saya inilah buku yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh awam sekalipun yang tidak pernah berinteraksi dengan YouTube sekalipun untuk memulai sebuah channel YouTube dan menjadi seorang YouTuber sahabat sekalian, saya sangat merekomendasikan buku ini kalau anda punya cita-cita untuk menjadi YouTuber karena isinya mudah dipahami dan langsung applicable dan mudah-mudahan ini bisa membantu anda jangan lupa subscribe channel ini dan sebarkan kepada sebanyak mungkin sahabat anda sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas demikian dari saya, semoga bermanfaat, sampai jumpa besok, Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati